Halo kawan vlogger balikpapan, jadi ini merupakan tempat atau markas daripada Makunam 6 Mula Warman yang berada di kawasan Ibu Kota Negara Nusantara. Di sini merupakan sebagai kantor, sebagai kantor ketika Bapak Pangdam itu berada di kawasan IKN. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya Sertu Alvonsius Walilo dari Kesatuan Zenitempur 17. Dan saya Pratu Yelpikar dari Batalion Zenitempur 17. Suka dan dukanya ya kita namanya tentara sudah harus mengikuti perintah, sudah resiko. Mau gimana pun kita harus mengikuti perintah walaupun tidak bisa berkumpul dengan keluarga. Apalagi di hari lebaran? Ya di hari lebaran ini sudah resikonya. Di tugas di posko, tugas dan tanggung jawab satu minggu. Dari tanggal 1 mulai? Dari tanggal 1 sampai tanggal 8. Secara bergantian. Tidak, kita ke sini malam takbiran. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ada kue-kue lebaran. Ya ada lah. Terima kasih sama orang yang berkunjung ke titik nol. Dari rekan-rekan kan, rekan-rekan anggota datang ke sini berkunjung. Mungkin ada kue lebaran, kue-kue minuman. Jadi kami dikitasi. Jadi kita juga ya turut merayakan lebaran juga. Abang kan nasib nih ya bang ya? Ya. Nah terus untuk menghibur teman-teman kita yang beragama muslim ini bang. Apa bang? Biar gak acut pas takbiran kan di sini bang? Wah pas takbiran di sini kan paling kita guyon-guyon aja. Biar bercanda. Ya bercanda-bercanda. Ngoprol. Terus kasih tau juga memang sudah tugas begini panggilan. Jadi apa saja kita ikuti itu perintah apa saja. Kira-kira begitu. Apa untuk beberapa kejenuhan? Apa bang? Kebetulan di sini kan jaringan memang bagus di lokasi IKN ini. Sudah masuk? Ya sudah masuk. Kira-kira listrik ada. Jadi hiburannya paling. Biar main HP. Hantar-hantar di Youtube kan. Hiburan main apa? Yang di sosial media. Kalau bosan, kadang-kadang sore kami ke helipet, ke pemandangan. Kira-kira begitu. Ya. Kadang ke titik nol. Kadang rame kan di sana. Kebetulan lagi padat-padatnya pas libur jadi. Kami juga berkunjung ke sana. Kami juga berkumpul dengan orang-orang di depan. Ya. Sebenarnya ada rasa pengen berkumpul dengan keluarga. Tuhan kita sudah tanggung jawab di negara. Kita mengikuti perintah ya. Kita harus siap menjalankan perintah. Kami sudah enam tahun di sini. Sudah enam tahun di sini. Memang kalau kangen saya ingin pulang kan memang secara manusiawi memang. Tapi kan itu kan bisa kapan. Nanti cari waktu. Kasih kesempatan. Memberikan kesehatan. Kalau ada waktunya pasti pulang. Dengan keluarga cuma bisa lewat komunikasi ya. Lihat saudara bisa kumpul semua di rumah. Kita di sini ya. Senang juga. Hedi juga. Saya sudah? Ya sudah kalau saya belum. Anak belum. Baru. Mau jalan satu tahun. Menikahnya. Masih puncak tapi sudah. Rencana. Ya baru rencana mau nikah. Setelah. Jadi. Pesan dan pesan kepada para teman-teman. Satu. Ini penjaga di KN ini apa bang? Yang penting di sini saling kompak. Kompak selalu tetap semangat. Biarpun itu kan. Jauh. Tinggalkan asrama. Tinggalkan. Mungkin ada yang sudah berkeluarga juga. Tinggalkan istri dengan anak di asrama. Tapi. Di sini enak kok. Di sini enak. Di sini nyaman. Yang penting jangan. Apa ya. Jangan kira-kira. Tetap semangat. Ikuti perintah dari atasan. Sama-sama kita jaga tempat ini. Mengawal untuk pembangunan ibu kota di sini. Kita juga sekeluarga di sini. Kawan-kawan yang bertugas di sini ya. Kita sama-sama. Sama-sama bertugas lah di sini kan. Nasib kita sama juga. Ya saling. Ya tetap semangat lah. Ya tetap semangat. Kompak selalu. Saling bantu-membantu. Sudah perintah. Kita jalankan tugas. Sebagai pengganti keluarga di kampung. Kita kan cuma berkeluarga juga. Di sini. Antara kakak dan adik. Berkeluarga. Ya tetap. Demi. Tempat ini kelancaran. Tempat ini. Pembangunan tempat ini. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Lancar. Dia menyayak. Pembangunan. Amin. Tengah. Tengah. Landa. Tengah.